Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Sofyan Dain Kelana bersama Ustaz Surtam Ayyub Sarabiti Kita mau membagikan trik untuk diet secara alami Oke Disini ada buah kurma Buah kurma Kita belah Kita ambil bijinya Oke Kita masukkan ke dalam panci Tuh Diambil sebanyak 3 biji Oke Ini 3 biji kurma ya Kita bersihkan dari dagingnya Nah itu kita bersihkan Sudah itu kita cuci Kita cuci Dengan air bersih Airnya tolong airnya sekali lagi adalah air yang bebas kapuri Ya Jangan sampai air yang ada kapuritnya Ini kita cuci Nah itu Nah setelah cuci Sudah tidak ada lagi dagingnya Kita buang air cuciannya Nah Setelah buang Kita balik-kipel balik Kita rebus ya Kita rebus Sampai mendidih Tapi sebelumnya Yang 3 biji kurma itu dicampur dengan 2 gelas air Ini kita campur 2 gelas air cangkir ya Ya cangkir Yang sedang ya Yang ukuran sekitar 250 mili Oke Setelah itu Kita rebus Ya Kita rebus Sampai mendidih Oke Kita rebus di asas panci Nah Itu Setelah di mendidih nanti Bisa diminum hangat Bisa diminum dingin Oke Itu Setelah mendidih Setelah agak dingin Kita pindahkan ke Gelas Nah Itu ya Ini Jadi Jadinya 1 gelas Tadi dari 2 gelas Menjadi 1 gelas Dan kalau biji kurmanya direndam Sampai Misalnya selama 10 jam Air ini berubah menjadi coklat Kemerah-merahan Nah Cara minumnya Bisa diminum Sebelum Makan Diminum hangat juga bagus Diminum dingin juga bagus Kalau diminum hangat Itu Keringat lancar Peredaran darah lancar Dan Setelah kita minum Waktu pagi Itu terasa kita tidak lapar Sampai siang Malah sampai sore Dan itu tidak bahaya Karena memang sudah mengandung Karbohidrat ini Jadi itu Sebenarnya Trik Sehat Yang alami Dan sehat Sehat Karena tidak ada Kimia sintesis Yang kita pakai Silahkan dicoba Insya Allah Semoga berhasil Oke kita Perhatikan minum Kami duduk ya Minumnya ya Bismillahirrahmanirrahim Itu Terasa Terasa botol-botol Lebih segar Air rebusan Biji kurma ini Ini ya Biji kurmanya itu Jadi Silahkan Diperhatikan Semoga berhasil Jadi kalau kita minum Itu jauh Tenaga tetap ada Tidak lemah Dan tidak lemas Terasa tidak lapar Apalagi kalau Misalnya Puasa Pas selesai makan sahur Ini kita minum Satu gelas Jadi Air rebusan Daripada Biji kurma ini Bukan dagingnya ya Bijinya ya Air rebusan Daripada Biji kurma ini Itu membuat Kita terasa Kenyang terus Jadi tidak Memakan Jadi badan Bisa ramping Tapi Peredaran darah Lancar Dan Kalau misalnya Mau puasa Setelah makan Sahur sedikit Ini minum Pakai Air rebusan Biji kurma ini Jadi Sudah itu Biar tidak haus Pakai siwak Jangan pakai Sikat gigi Jadi kalau puasa Di sepanjang hari Mulai dari Pagi sampai Buka puasa Insya Allah Kalau menggunakan Trip ini Itu tidak terasa haus Dan tidak terasa lapar Dan Hal lain Itu tadi Kembali kami katakan Bahwa kalau diminum Hangat-hangat Itu Keringat keluar Peredaran darah Lancar Dan Menambah Energi kita Jadi sungguh luar biasa Fungsi daripada Biji kurma ini Masih banyak fungsi lainnya Dan itu tidak perlu Saya sebutkan Tapi nanti Setelah menggunakannya Itu akan Merasakan sendiri Dalam tubuhnya Jadi kalau ada Biji kurma Tolong jangan dibuat Tolong digunakan Untuk kesehatan kita Oke Terima kasih Semoga terinspirasi Dengan video ini Dan silahkan Diperhatikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh